Pada tahun 1998, Indonesia mengalami masa-masa transisi peralihan dari era Orde Baru menuju era reformasi yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto setelah selama 32 tahun menjabat sebagai Presiden. Adapun alasan Presiden Soeharto dilengsarkan yaitu dikarenakan pada saat itu adanya tuntutan rakyat melalui beragam aksi demonstrasi yang semakin lama justru berujung pada terjadinya kerusuhan nasional yang mengakibatkan stabilitas keamanan dan pertahanan negara terancam. Sehingga pada saat inilah Prabowo Subianto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad mengambil tindakan cepat dan tegas guna untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Melansir dari buku Karangan Femi Adi Sumpeno yang berjudul Prabowo dari Cijantung bergerak menuju istana. Dikisahkan bahwa pada saat kerusuhan mencapai puncaknya yaitu ketika masa aksi demonstrasi mulai menduduki gedung DPR dan MPR. Prabowo sebagai Pangkostrad dipanggil oleh Putra Soeharto yang tidak disebutkan namanya untuk datang ke Istana Presiden. Sesampainya Prabowo di Istana ia ditanya oleh Putra Soeharto mengenai tindakan ABRI dalam menyelesaikan aksi kerusuhan ini. Prabowo pun menjawab bahwa hanya ada dua tindakan pilihan. Tindakan yang pertama yaitu Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Kemudian tindakan yang kedua yaitu Presiden Soeharto membuka forum komunikasi dan negosiasi kepada seluruh lapisan unsur masyarakat dengan tujuan memberi solusi alternatif perubahan tanpa harus melalui gerakan reformasi. Namun tak disangka dua tindakan pilihan yang ditawarkan Prabowo ini justru membuat Putra Soeharto kesal dan kecewa. Dari sinilah kemudian Putra Soeharto menganggap bahwa Prabowo tidak lagi memihak dan setia kepada keinginan keluarga Cendana yang berusaha mempertahankan Soeharto sebagai Presiden. Tidak hanya itu, setelah terjadinya kerusuhan Mei 98, Prabowo sebagai Pangkostrad menemui Wakpres Habibi dengan tujuan untuk mencari solusi tengah untuk menyelesaikan kerusuhan yang makin hari makin menjadi. Namun upaya Prabowo ini justru dianggap oleh keluarga Cendana sebagai upaya Prabowo dalam mendukung kelompok-kelompok reformis untuk melengsarkan Soeharto. Mendengar adanya tuduhan ini, Prabowo pun tak tinggal diam, ia menepis semua isu yang dituduhkan padanya. Dalam hal ini Prabowo mengatakan bahwa ia tak mungkin ikut serta dalam melengsarkan Soeharto mengingat Soeharto merupakan mertuanya. Ditambah lagi secara karir militer, ia pasti akan dirugikan apabila Soeharto dilengsarkan. Namun sayangnya keluarga Cendana mulai menaruh rasa curiga kepada Prabowo. Puncaknya pada tanggal 20 Mei 1998 yakni tepatnya pada satu hari sebelum Soeharto secara resmi memundurkan diri sebagai Presiden terjadilah rencana aksi demonstrasi besar-besaran di Monas yang digalang dan direncanakan oleh Amin Terais. Mendengar adanya rencana itu Prabowo dan Kepala Staff Kostrad yakni Kiflan Zen mengambil tindakan manuver dengan mengerahkan pasukannya dengan perlengkapan tempur dan kendaraan tempur untuk mencegah masa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Monas. Sontak saja adanya tindakan manuver dari Prabowo dan Kiflan Zen ini pun membuat Amin Terais menggagalkan rencananya untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Monas. Setelah keberhasilan Prabowo dan Kiflan Zen dalam menggagalkan rencana aksi demonstrasi yang direncanakan oleh Amin Terais. Prabowo kemudian dipanggil oleh Soeharto untuk menghadap kekediamannya. Prabowo mengira bahwa ia dipanggil Soeharto untuk menerima apresiasi karena telah berhasil mencegah adanya rencana aksi demonstrasi yang hendak digelar oleh Amin Terais. Namun ternyata semua itu tidak sesuai ekspektasi Prabowo. Pada saat Prabowo menghadap ke Soeharto di ruang keluarga. Betapa terkejutnya Prabowo karena di ruangan keluarga itu ada Panglima Abri yakni Wiranto beserta anak-anak Soeharto termasuk istri Prabowo yaitu Siti Hediati Hari Yadi atau Titik Soeharto. Tak berselang lama kemudian Putri Sulung Soeharto yakni Siti Hutami atau Mamik Soeharto melontarkan tuduhan bahwa Prabowo pengkhianat sembari mengarahkan jari telunjuknya ke wajah Prabowo. Tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai apa yang sedang terjadi Prabowo pun langsung diusir oleh keluarga cendana. Istri Prabowo pun hanya bisa diam dan menangis ketika melihat Prabowo diusir begitu saja. Namun Prabowo pun tak tinggal diam. Ia tetap menunggu dari luar rumah dengan harapan agar salah satu dari keluarga cendana mau menemuinya dan mendengarkan penjelasannya. Tapi sayangnya tidak satupun keluarga cendana yang mau menemui Prabowo. Akhirnya Prabowo pun memutuskan untuk pulang. Tidak berhenti sampai disitu rupanya Soeharto pun juga memerintahkan Wiranto untuk memberhentikan Prabowo dari jabatannya sebagai pangkostrad. Namun pada saat itu agenda pemberhentian Prabowo ditunda karena pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan kekuasaannya itu kepada Habibie. Pada saat inilah Habibie resmi menjadi presiden menggantikan Soeharto. Kemudian pada tanggal 22 Mei 1998 Wiranto melapor ke Habibie bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta. Kuningan dan Istana Merdeka yang mana pada saat itu pangkostrad masih dijabat oleh Prabowo. Berdasarkan adanya laporan inilah singkat kisah akhirnya Habibie memerintahkan Wiranto agar Prabowo diberhentikan dari jabatannya sebagai pangkostrad. Akhirnya Prabowo pun diberhentikan dari jabatannya. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai pangkostrad, Prabowo pun dikirim ke Bandung untuk mengisi jabatan sebagai komandan Sesko Abri. Setelah itu tak lama kemudian terbentuklah Dewan Kehormatan Perwira yang memutuskan rekomendasi pemecatan Prabowo dari dinas kemiliterannya. Adapun Dewan Kehormatan Perwira memutuskan untuk memecat Prabowo melalui surat keputusan KEP garing 03-8 Romawi garing tahun 1998 garing DKP tertanggal 21 Agustus 1998. Yang mana di dalam surat ini berisi sederet pelanggaran Prabowo semasa berdinas di militer. Dengan adanya surat keputusan inilah karir militer Prabowo berakhir dengan pangkat terakhirnya yaitu Lieutenant General atau General Bintang 3. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan kisah Prabowo Subianto ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur. Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian?